Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Akira disini Ya, kali ini kita ada barang buat di unboxing dan review teman-teman Oke, barangnya apa? Kalian pasti penasaran Sebenernya kalian bisa lihat di judul sih apa ya Oke, kita akan unboxing ini, langsung aja ke video reviewnya Oke, jadi untuk pertama kalau kita buka ini Ini kita dapat busanya sama helmnya ya, teman-teman Oke, terus sama disini kita dapat buku manual Selama kita dapat beberapa penak-pernik Yang ini sebenarnya ada fungsinya, teman-teman Ini bukan cuma kayak pengganti Tapi ini ada fungsinya, nanti bisa diselesaikan Oke, kita langsung aja buka ke helmnya ya Oke, dalam cover ini ada plastik yang akhir Oke, jadi ini adalah motif Punya file Tino Rossi waktu 2015 Software ada di Soleruna itu ya, teman-teman Yang mau perjuangan jual dunia itu gagal Oke, ini barangnya, ini ada AGV K1 Soleruna ya Ini kemaren aku dapat ini ada di Jogja itu harganya Rp 2.800.000 Oke, jadi kita lihat ini Yang pertama, pastinya helm ini tuh keunggulan utamanya adalah Dimana bentuknya ini udah hampir sama kayak yang AGV yang Pista-nya ya Yang Pista-nya seperti kiri, bedanya itu cuma ada di sini Ini kalau yang Pista-nya itu harusnya ada tanda tangannya Terus di sini ada tulisan yang AGV, bedanya cuma di situ tak, teman-teman Sama siluatnya yang begini ya Oke, ini pertama-tama di sini ada ventilasi di atas Lalu ada tiga kan, kanan-kiri sama yang di tengah Terus di bawah ini, ada tuasnya di bawah Jadi di dalam sini Ini bisa juga tutup, teman-teman Jadi ini helm ini terbilang lumayan dingin ya, teman-teman Enak ya, itu di parahnya Oke, terus di sini, ini ada bagian depan ini Ini fungsinya buat anti-boot Jadi kalau kaca kalian kembun, ini tidak didorong ke atas ini Nah, ini langsung ada angin masuk Jadi enggak, enggak kanan, teman-teman Enggak ngembur lagi Oke, jadi yang mau kita bahas itu dia juga punya fitur lagi, teman-teman Jadi helm ini itu, dia fiturnya ada selalu berdiri di tengah, teman-teman Jadi kalau kalian naruh sebelah tangan gitu Dia enggak bakal goyang-goyang pas di tengah Di sini, dia berdiri gini Oke, kita masuk ke sini ya, teman-teman Di dalam buku manualnya ini Di bukunya manualnya ini, teman-teman Itu kita dapat Ratchet ini Warna-warni Ada warna merah Biru sama hijau Sebenarnya kalau kalian beli itu Langsung dapetnya yang warna merah sebenarnya Cuma karena menurutku VW pakai yang hijau Jadi tak ganti yang hijau Oke, kalau kalian mau tahu bedanya Bedanya yang hijau sama yang merah itu di jantung Oke, teman-teman Untuk mengubah mekanisme gerigi yang ada di visor ini Pertama kita buka dulu ini Terus kita turunin Yang belah juga Terus kita angkat Ini juga kalau kalian mau naruh pin lock Itu nanti tinggal kalian buka Ini gak usah takut patah Terus kita taruh pin lock Kita taruh di sini dulu Oke, untuk yang pertama ini Ini kan warnanya hijau Untuk yang kalian dapetin di awal itu nanti Ini kalian tinggal dorong ke atas Terus kalian tinggal lepas Ini kalian tinggal dorong Ini kayak gini teman-teman Nah, oke Yang pertama kita Yang pertama ya teman-teman Yang warna merah Ini kalau kalian awal beli helium ini Pasti dapetnya warna merah Ini kita tinggal langsung clip-in aja teman-teman Ini Posisi helium kan di sini Ini kita tinggal masukin aja Masuk Sesimpel itu teman-teman Ini kita tinggal masukin Terus kita berikutnya Masang ini tuh Ini ya teman-teman Jadi Ini kan bentuknya seperti ini Nah, ini tuh Harus masuk ke bagian sini Terus nanti ditarik ini Oke Langsung aja Jika coba ya teman-teman Oke teman-teman Jadi untuk recetnya sendiri itu dibagi ke-3 ya teman-teman Yang pertama ada yang warna merah Itu touring Kalau yang Ini tuh untuk race Eh, ini untuk urban Yang warna biru itu Yang Untuk race teman-teman Jadi yang untuk race ini Itu dia lock-nya cuma ada dua Lock-nya cuma di paling atas Kalau nggak yang di paling bawah teman-teman Itu Jadi bagian waktu visor mau buat tau di tengah itu nggak ke-lock dia Dia agak Agak kurang enak kalau awal sendiri teman-teman Oke, untuk yang kedua Itu yang warna merah Ini yang untuk touring Itu dia Geriginya itu di paling atas sama paling bawah Dia belum bisa micro open Jadi kalau Yang hijau ini sudah bisa micro open Ini dibuka sedikit Gini bisa Tapi kalau yang ini nggak bisa Jadi dia bisa buka itu cuma di bagian paling bawah Paling atas sama Di tengah ini ada tiga gerigi teman-teman Jadi Dia bisa Pembukaannya Kayak setiap buang angkat itu dia bakal ke-lock terus gitu Dan menurutku ini lumayan berat ya Jadi kalau Diangkat itu agak susah Nggak tahu kenapa Rasanya beratas ya Kalau yang hijau Ini paling Paling aku suka ya teman-teman Paling ringan Jadi dibuka sedikit juga bisa Terus Diangkat sini tuh ringan teman-teman Ya kalau aku personal suka pakai yang hijau Tapi kalau kalian nanti selera ya Kekurangan kalau pakai yang hijau itu Kalau misalnya kalian pakai anti-bone-nya ini diangkat Lihat, waktu diangkat ini dia nggak balik turun teman-teman Kalau diangkat ini nggak balik turun teman-teman Itu perbedaan dari setiap fungsi yang recet dari bawah ini Kalau aku sendiri personal lebih suka yang hijau ini teman-teman Daripada yang lainnya Soalnya kayak lebih nyaman Oke jadi untuk size sendiri Yang punya aku ini Size-nya L Ini asian fit ya teman-teman Biasanya itu lebih Saya sih naik satu Kayak Kan helm kursus yang sebelum itu kan pakai Zeus Kalau di Zeus aku pakai M Di sini aku pakai L Oke Terus di sini Itu Belakang Sudah ada Darbill-nya ya teman-teman Ini kayak berquailer lah Ini Ini katanya sih Bisa dilepas ya Tapi kayaknya kok adek seram gitu Kayaknya nggak bisa dilepas gitu Oke Terus Yang mau kita bahas berikutnya Itu busanya Busa dari AGV K1 ini sudah Nggak usah ditanyain lagi Ini pasti Paling enak lah teman-teman Oh bener Terus juga Ini tuh rasanya kalau dipakai Di sini tuh Kayak ada nyangga gitu teman-teman Jadi kayak Helm itu kayak susah lepas Helm entry level dari AGV itu ada macamnya ada banyak teman-teman Ada 3 lah ya Itu ada K1, K3, dan K3 SP Nah Bidanya kalau K1 ini yang versi yang menurutku paling bagus ya teman-teman Soalnya Aku nggak begitu suka Helm itu kalau ada sun visornya Ini kayak kurang sporty gitu Kan lognya juga kalau balapan kan nggak mungkin pakai Helm apa Yang ada sun visor Oke Terus untuk lock bagian bawah Dalam sini Buat lock helm ini Dia udah menggunakan double D-ring Jadi Udah Lebih aman Tidak pakai micro lock lagi Sebenarnya setau aku semua helm AGV nggak ada yang pakai micro lock gitu Semua pakainya ini Double D-ring Jadi ini kayak lebih aman Oh iya Terus berikutnya Ini di dalam ini sudah ada tesannya tuh Oke Ini helm ini sudah Jadi ini udah kompetibel buat kalian yang pakai kacamata loh Jadi kalau kalian pakai kacamata nggak usah khawatir Di helm ini sudah support Jadi nggak kalah ganjil gitu disini Nggak kalah sakit Terus berikutnya Buat kalian yang rider yang bareng teman-teman Kalau kalian mau pasang intercom Tenang aja Disini sudah intercom ready Ya di dalam ini nanti mungkin nggak begitu kelihatan ya Tapi di dalam sini tuh udah ada velcro buat Naruh Apa Speaker intercom nya Jadi kayak Ini tuh sudah Karena ini sudah intercom ready Jadi kalian Enggak ganjil kan Kalau kayak Zeus 811 itu kan Dia belum intercom ready Jadi Kalau Kalian pasang intercom Harus agak naik Biar nggak Makan perhatiannya Oke Terus berikutnya Helium ini sendiri ini sudah melewati berbagai macam ujian Dan Helium ini Sudah pastinya ini sangat safety sekali Dia sudah tersertifikasi EC, DOT, dan SNI setau gue Ya kalau nggak salah ya bro Terus juga Apa lagi Helium ini tuh Sudah kayak Di mataku tuh terlalu sempurna Jadi kalau kita cari kelemahannya tuh nggak ada Kelemahannya cuma satu Harganya lumayan mahal tuh Untuk Helium entry level Termasuk harga yang Tidak jadi bilang murah Helium ini lumayan Gimana ya Terus juga Kekurangan berikutnya Helium ini belum Flat visor Helium ini belum flat visor Tapi sudah pin lock ready Bukan pin lock Sebenarnya anti fog Jadi Helium ini sudah bisa dikasih anti fog Yang biasanya tuh Merk pin lock Ini karena disampingin sini Ini sudah ada Pinnya buat Naruh pin lock Jadi nanti ini tinggal dibuka Setelah visornya Terus di dalam sini Nanti kita kasihi pin lock gitu Cuma belum bisa dikasih tier off Karena ini belum flat visor Ya jadi ini belum flat visor Bisa dibilang ini kayak semi flat visor gitu tuh Ini hampir flat visor Karena kalo Sebenarnya kalo kita gak begitu Nge-markin Gak begitu paham tuh Ini keliatan kayak Kaya udah flat gitu temen-temen Oke Jadi daripada banyak bahasa bahasa Kita langsung coba fitting aja ya temen-temen Oke Kalo kalian mau fiti Helium itu Paling enak itu Kita pake barek lava Ya disini aku barek lava Pake merk Maghuno Ya ini Matal ya temen-temen Kemarin waktu aku beli sih Coba ini lumayan enak Kita langsung coba pakein Helium ini Ya jadi seperti ini ya temen-temen Kalo Heliumnya dipakai itu Dia Kalo di kepala aku ini Helium ini Pas ya tuh Gak kesengkitan Gak kebesaran juga Terus Posisi fittingnya nyaman Jadi bagian kering itu gak Gak sapit Oke Ya mau ditutup Gini gak keliatan apa-apa Masih ada sih kering Oke 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 Jadi kalo untuk fitting ini Kalo Aku bilang sih Helium ini terbilang sangat nyaman ya Soalnya Rusaannya sendiri tuh halis banget Terus kalo dibilang berat Helium ini berarti standar Gak enek-enek banget juga gak berat-enek banget Oke Jadi buat kalian Kok mau lihat detail-detail dari Helium ini Oke Ini itu detailnya Sampai jumpa Oke Oke Jadi, ya seperti itu ya teman-teman, kira-kira review-nya. Oke, kalian like kalau kalian suka. Kalian subscribe. Dislike aja kalau kalian nggak suka video ini. Gimana menurut kalian, helm ini? Kalau menurutku sih pribadi, ini keren banget ya. Oke, jadi overall kalau aku bilang helm ini hampir sempurna. Oke, jadi sekian video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Dan semoga kalian betah nonton channel ini ya teman-teman. Karena sekarang upload, teman-teman. Ya, sekarang upload, review helm ini. Ya mungkin, sebenarnya aku pengen buat segmen ini jadi segmen baru gitu. Akhirnya guys motor. Kayak seru ya teman-teman. Jadi, aku nggak review-review motor gitu. Atau video summary gitu. Coba lah tulis di komennya teman-teman. Oke, sekian. I will see you guys in the next video. Bye. Bye. Sub indo by broth3rmax